Halo teman-teman, selamat datang kembali di kamar MJ Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan game House Flipper Dan setelah kemarin itu kita jual rumah ya Untungnya itu sekitar 100 jutaan Nah sekarang saya akan kembali bermain game Nah kali ini beda teman-teman, saya akan mencoba untuk mencari achievement Jadi di House Flipper itu saya lihat sih ada 26 achievement gitu ya Dan saya baru dapet 2 ya, karena kemarin saya dapet apa ya Ya pokoknya yang kedua gitu ya, saya agak lupa juga Dan ini saya akan coba cari achievement nerd Itu katanya sih saya lihat di forum sih agak susah gitu ya Ya dan ini adalah petunjuk dari Sanji Skorum 12 Jadi ini bukan cara saya, cari cuma ngikutin aja Nah ini teman-teman, saya mau coba kira-kira kalau pakai caranya itu Bisa ini enggak, bisa berhasil enggak ya Berhasil enggak, kita dapat achievement nerd ya Jadi kita coba dulu Ya untuk mendapatkan, untuk Ya untuk mendapatkan achievement nerd itu kita mesti bikin rumah Itu yang dibeli sama si Chang Choy ini teman-teman ya Katanya ini dia susah, susahnya sih bukan apa, susahnya karena dia bersaing sama si ini Dolan Trask Ya Jadi makanya si Dolan Trask yang sering beli cuma yang ini jarang gitu loh Jadi ya kita coba aja lah Jadi langkah yang pertama itu kita coba beli rumah Rumahnya itu ini apa Bentar Nih, burnt house Harganya 34 ribu dolar Kita coba beli aja langsung ya Go Oke, jadi rumahnya ini habis Rumah habis ini teman-teman Rumah habis kebakaran gitu mana Dan terus katanya kalau sudah beli rumah itu bersihkan semua sampah Oke, kita coba bersihkan semua sampah Kalau misalnya kalian lihat di peta ini Sampahnya banyak banget pak ya Nah terus kalau sudah bersihkan semua sampah itu kita Oh, internal war ya Di habisnya internal warnya Tapi coba dibersihkan Eh, jangan dicat Oh, saya sering salah ya Antara membersihkan sama ngecat ini Jadi setelah membersihkan semua kotak itu Kita disuruh ngancurin semua ini Tembok coba Oke, sesuai petunjuk Jadi semua tembok yang ada di dalam Sudah dihancurin Habis itu katanya disuruh Yang jatuh-jatuh ini katanya dibuang Oke, udah Habis itu bersihkan ini Jadi setelah menghancurkan dinding Itu kita ini teman-teman ya Kita bersihkan Semuanya Semua ini Semua kotoran Nanti kita lihat ini berhasil apa enggak ya Kalau berhasilnya bagus Kalau enggak ya maafkan ya Ini coba-coba Oke, udah bersih Terus katanya itu kita Boleh jual semua barang ya Tapi kayaknya saya melakukan Kesalahan teman-teman Yaitu Saya ngejual Saya ngejual Keranjangnya Eh, keranjang Ranjangnya Padahal katanya itu Jangan dibuang Jadi kalau misalnya ini Jadi kalau misalnya ini gagal dijual ya Itu karena Saya ngejual ranjangnya Oke, ini udah bersih Lantainya Dindingnya udah bersih Habis itu kita coba beli Disuruh beli Nah, kita coba beli yang murah aja Buy now Katanya taruh di Dekat ranjang Oke Terus itu Oke, terus ini ya Apa Rak buku Abis itu apa lagi Questlim Disini di Dekat Dekat ranjang juga katanya Oke, disini Jadi aneh ya Oke Jadi udah semua ini Yang bisa kita lakukan Untuk biar si Chang Choy itu beli ya Karena posisinya lagi nomor 2 nih Sekarang nih Tapi kita coba aja Ada kesalahan Yaitu saya jual ranjangnya teman-teman ya Harusnya katanya jangan Tapi kita coba aja deh Enter Oke teman-teman Jadi niatnya itu Mau jual Untuk si Chang Choy Tapi yang beli Malah si Dolan Trust Dan itu emang Karena kesalahan saya Saya jual yang bernikmati Sebetnya Harusnya itu yang jangan dijual Katanya sih Saya lupa Itu Coba kita lihat Itu bisa dibeli lagi Enggak ya Oh Ternyata gak bisa dibeli lagi Teman-teman Oke Jadi Sepertinya kagal Nanti kita Kita akan coba Achievement Selanjutnya ya Oke terima kasih Sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya